Intro Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Jakarta Timur berkolaborasi dengan Komite Sekolah selasa siang menggelar simulasi sekolah tetap muka. Para orang tua murid di SMPN 255 ini secara tertib menjalankan protokol kesehatan sebelum memasuki ruang kelas. Kali ini mereka berperan sebagai siswa dalam simulasi tersebut. Mereka terlebih dahulu mencuci tangan di tempat yang telah disediakan lalu diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermal gun. Dalam simulasi ini ditampilkan pembelajaran secara hybrid di mana para siswa dapat mengikuti pembelajaran baik secara langsung dan virtual. Hingga kini SMPN 255 masih menyiapkan berbagai kelengkapan pelaksanaan sekolah tetap muka. Salah satunya adalah penambahan beberapa titik tempat mencuci tangan. Kedepannya pihak sekolah akan berkoordinasi dengan para guru dan orang tua murid untuk mendapatkan asesmen agar penerapan bisa dilakukan sesegera mungkin. Jadi yang namanya pembelajaran dengan kondisi kayak gini itu harus ada kombinasi, kombinasi online dan offline. Jadi ketika misalnya dihadirkan anak-anak itu kan yang offline ya nanti juga yang lain ya harus ada offline-nya dari rumah sehingga anak-anak ini persepsinya dan pengetahuannya bisa sama gitu kira-kira untuk menyamakan seperti itu. Sesegera mungkin akan kami laksanakan. Jadi dengan adanya simulasi hari ini, besok atau lusa kami akan briefing guru-guru apa langkah-langkah yang harus dilakukan dan persiapan apa. Kemudian juga kami akan koordinasi dengan orang tua yang lain bagaimana beliau mengizinkan atau tidak anaknya yang bisa ke sekolah. Kemudian kami juga akan koordinasi dengan kurikulum di mana kurikulum yang akan mengatur jadwal. Gereja Karta Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!